Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebuah semua dimanapun anda berada pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas suatu fakta menarik di tahun 1955 mengenai bangkitnya PKI di Indonesia dimana partai ini menjadi salah satu partai papan atas di Indonesia pada tahun 1955 PKI mendapatkan perolehan suara yang sangat tinggi partai ini berada di posisi keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU sungguh ini pencapaian yang cukup mencengangkan PKI memperoleh suara 6 juta lebih dengan perolehan suara tersebut maka PKI berhasil menempatkan 39 wakil kursi di DPR dan 80 wakil kursi di Konstituante baiklah kita akan lihat data untuk PNI mendapatkan perolehan suara 8.434.000 sekian kemudian Masyumi mendapatkan suara 7.903.000 sekian NU mendapatkan suara 6.955.000 sekian PKI mendapatkan suara 6.176.000 sekian sehingga bisa dibilang partai ini mengagetkan publik karena pada tahun 1948 partai ini kan dikejar-kejar tentara karena dianggap melakukan perbuatan makar ketika Indonesia menghadapi agresi militer 2 ternyata partai ini melakukan suatu makar yang dimana tidak diterima oleh kalangan Indonesia karena ingin mendirikan negara Soviet Indonesia di Madiun pada tahun 1948 Pertanyaannya adalah bagaimana bisa kelompok yang diburu pada tahun 1948 ini berhasil mereorganisasi kekuatannya kembali dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun bagaimana cara kelompok komunis ini meyakinkan Presiden Soekarno dan publik bahwa partai ini nasionalis dan setia terhadap Pancasila sebagaimana kita tahu pemberontakan PKI Madiun 1948 itu kan membuat Pung Karno sampai turun tangan ya untuk menghadapi pemberontakan tersebut tapi kemudian beliau memberikan restu kembali dan meyakinkan publik bahwasannya partai ini nasionalis dan bisa diajak untuk setia terhadap Pancasila kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mungkin partai ini meyakinkan publik sehingga layak dipilih untuk menjadi alat aspirasi publik faktanya tahun 1955 partai ini menjadi partai keempat terbesar sehingga ada dua kemungkinan yang pertama adalah mesin politik partai ini berhasil meyakinkan publik sehingga publik yakin dengan program-program PKI kemudian yang kedua masyarakat masih menaruh harapan terhadap partai ini sehingga kita lihat secara psikologi pemberontakan PKI Madiun ini tidak menjadi suatu hal yang begitu mengganjal bagi masyarakat untuk tidak memilih partai ini pemuda-pemuda yang berhasil melarikan diri dari kejaran tentara pada tahun 1948 berhasil melakukan konsolidasi membangun partai dari bawah sehingga mereka bisa bangkit dari tahun 50-an dan tahun 1955 partai ini berhasil memenangkan atau menggait hati masyarakat sehingga menang di pemilu tahun 1955 tentunya ini merupakan suatu perjuangan yang cukup berat kita bisa menyimpulkan kader partai ini juga solid dan mampu menarik simpati masyarakat dengan kampanye-kampanye populisnya dan yang cukup mengagetkan adalah bahwa 30% tentara angkatan darat ternyata memilih PKI apa sih sebenarnya janji-janji PKI yang dianggap populis pada waktu itu kita bisa lihat satu-satu apa saja sih janji-janji PKI pada tahun 1950-an sehingga mengantarkan mereka menjadi pemenang pemilu keempat terbesar di Indonesia janji yang pertama yang disampaikan PKI terhadap masyarakat adalah mereka menjanjikan kebebasan demokratis yang seluas-luasnya ini yang pertama kemudian yang kedua mengakomodir kepentingan kaum buruh, kaum tani, tentara, polisi, dan PNS jadi cukup luas juga ini ranah ya ranah atau cakupan janji-janji mereka nah inilah mungkin yang menyebabkan yang menjadi kunci banyak dari tentara polisi PNS memilih partai komunis Indonesia kemudian yang ketiga mereka menjanjikan kebebasan dan kesempatan memajukan ilmu guna kebahagiaan manusia bagi kaum intelijensia yang keempat harapan yang baik bagi para pemuda jadi pemuda juga digarap ya oleh PKI yang keempat mereka juga menjanjikan demokrasi pendidikan dan perluasan kesempatan belajar bagi para pelajar dan mahasiswa kebebasan mencipta dan perbaikan syarat syarat bekerja bagi para seniman jadi selanjutnya persamaan hak bagi kaum wanita kebebasan beragama bagi kaum agama jadi PKI sendiri disini salah satu janjinya sehingga 6 juta orang itu kan tidak mungkin kalau tidak beragama pasti ini juga kaum beragama dan ini mereka cantumkan dalam poin kampanyenya yaitu kebebasan beragama bagi kaum agama perlindungan pasar dan keringanan pajak bagi pengusaha kecil perlindungan terhadap saingan modal monopoli bagi kaum buruh dan layan dan pengusaha nasional nah ini juga menjadi salah satu senjata bagi PKI untuk memenangkan hati masyarakat sebagaimana kita tahu pada masa demokrasi liberal kan secara politik ekonomi Indonesia dalam keadaan tidak stabil sehingga bisa dikatakan mereka juga berhasil mengambil hati masyarakat dengan jual isu kemiskinan dan juga anti asing kita tahu pada masa demokrasi liberal ada suatu peristiwa yang cukup berpengaruh ya pada waktu itu yaitu peristiwa Tanjung Morawa dimana disitu bentrok antara petani dan aparat ya petani memprotes karena tanah mereka ternyata dikelola asing sedangkan mereka sendiri untuk menggarap tidak diperkenankan oleh pemerintah nah dari sinilah kita lihat ya salah satu poin janjinya adalah perlindungan terhadap saingan modal monopoli bagi kaum buruh dan nelayan dan pengusaha nasional janji selanjutnya yaitu membasmi DITII menghukum para koruptor pengkhianat bangsa dan elemen fasis nah disini ada kata-kata koruptor karena pada masa ELA Ari Ali Sasromi Joyo memang terjadi banyak kasus korupsi disitu dan mereka ia jualan isu-isu korupsi untuk kesuksesan partainya pada masa pemilihan umum 1955 kemudian janji selanjutnya adalah mereka menjanjikan adanya demokrasi pemerintah daerah dan desa mempertahankan kemerdekaan nasional menyelamatkan perdamaian dan demokrasi menempuh jalan kemajuan bagi Indonesia bersatu menuju ke kotak suara untuk mengalahkan Masyumi PNI yang anti-demokrasi untuk memilih PKI dan partai demokrasi lainnya jadi kalau kita lihat janji-janjinya ini cukup wah sekali sangat ya memberikan angin surga bagi masyarakat dan unik sekali ya janji kampanye pada masa itu benar-benar terangan terang-terangan ya kalau sudah berseberangan dengan partai politik lainnya disini disebutkan secara nyata nah inilah ya janji-janji populis yang bisa dikatakan sukses ya partai komunis Indonesia untuk menggait hati masyarakat jadi intinya adalah partai ini berhasil menjadi partai keempat pada tahun 55 yang pertama karena mereka berhasil memanfaatkan psikologis masyarakat yang pada waktu dalam keadaan miskin dalam keadaan susah kemudian juga mereka juga memanfaatkan psikologi masyarakat yang apatis ya terhadap para pejabat yang dianggap tidak mampu dalam mengelola pemerintahan kemudian juga mereka juga menghidupkan semangat anti asing ya anti asing dimana modal-modal pada waktu itu memang masih dikelola oleh asing demikianlah sebab ya sebab-sebab bangkitnya partai komunis Indonesia pada tahun 1955 tentunya banyak hal yang perlu dibahas lagi silahkan bagi teman-teman yang ingin diskusi bisa silahkan bisa disampaikan di kolom komentar tentunya dengan bahasa yang baik dan menggunakan data yang bisa dipercaya sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati